Polisi menetapkan mantan asisten rumah tangga aktris Nirina Zubir sebagai tersangka kasus Mafia Tana. Selain ART, Nirina polisi juga menetapkan 4 tersangka lain. Polisi meringkus 3 tersangka kasus perampasan aset sebesar 17 miliar rupiah milik keluarga aktris Nirina Zubir. Ketiga tersangka yang sudah ditahan adalah asisten rumah tangga Nirina Riri Kasmita, suami Riri Edrianto, dan seorang notaris Farida. Tiga orang pelaku yang kita amankan ini ada dua orang ini adalah suami istri yang merupakan mantan asisten rumah tangga daripada si korban atau almarhum. Kemudian satu lagi tersangka adalah notaris yang berhasil kita amankan jadi tiga tersangka sekarang ini. Ini pun sebenarnya belum, ada lima ya, dua masih pendalaman, ulangi lima tersangka yang sudah kita amankan, tiga yang sudah saya jelaskan tadi ada dua lagi yang masih dalam pendalaman sekarang ini sampai sudah menetapkan sebagai tersangka. Kenapa saya katakan ini belum selesai, ini masih terus berlanjut. Karena terus terang saja ini masih dalam pemberisan lagi dan nanti akan berkembang lagi. Selain Farida, polisi juga menetapkan dua notaris lain sebagai tersangka yakni Ina Rosaina dan Erwin yang saat ini masih dalam proses pemanggilan. Nirina Zubir pun tak sanggup menahan emosi ketika bertemu dengan Riri, mantan asisten rumah tangganya. Sebentar ya, saya juga harus menata emosi saya karena ini adalah pertemuan pertama saya setelah setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan khususnya adalah kepada ya saudara Riri yang ibu saya selamatkan dari keluarga dirinya yang tidak menerima dirinya diberikan pekerjaan yang layak ini dia orangnya. berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikitpun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf jalan aja menatap mata saya dengan sebegitunya even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Para tersangka kini dijerat pasal penggelapan, pemalsuan dokumen hingga pencucian uang. Tim TV One mengabarkan Ya dan untuk mengetahui apa saja peran para tersangka dan modus yang digunakan kita sudah terhubung pemirsa dengan reporter Rizky Darmansyah di Polda Metro Jaya. Selamat sore Rizky, seperti apa perkembangan terbaru dari kasus tersebut? Ya tiara harap dan juga pemirsa baru saja kita tahu Polda Metro Jaya telah menggelar konferensi PER tentang penggelapan ataupun perampasan aset sedilai 17 miliar rupiah milik keluarga artis dirinya Zubir. Kita juga lihat tadi sejumlah tersangka dihadirkan ada tiga ini terdiri dari Riri Kasmita ART dari Almarhumah Ibu Rina Zubir. Kemudian ada suaminya Endrianto dan ada pihak dari PPAT atau notaris yaitu Farida. Dan kita tahu juga sebenarnya sudah ada dua tersangka lainnya yang tengah didalami oleh pihak polisian namun tidak dihadirkan pada hari ini. Nah tadi pihak polisian menyampaikan sejumlah hal dalam konferensi PER yaitu mengenai motif dari para tersangka untuk melakukan aksinya ini ialah untuk memperoleh keuntungan baik dengan cara dijual ataupun dengan cara menggunakan aset-aset yang jumlahnya ada enam ini untuk memperoleh keuntungan bagi mereka sendiri. Dan dikatakan oleh pihak polisian bahwa tindakan ini pemalsuan perapasan aset ini tidak dilakukan sendiri oleh ART maupun juga suaminya tapi bekerja sama dengan tadi sejumlah notaris yang jumlahnya ada tiga dan dimungkinkan juga ada pihak-pihak lain, profesi-profesi lain juga yang terlibat dari aksi ini yang disampaikan tadi oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Dan kita tahu yang dipalsukan dalam kasus ini Tiara dan juga pemirsa yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi PER ialah surat ataupun akta kuasa penjual sehingga tersangka berhak untuk menjual objek-objek milik keluarga Nirina Zubir kemudian berkerja bekas ini dilengkapi dengan bantuan dari notaris sehingga syaratnya lengkap untuk diajukan balik nama di BPN. Nah mengenai peran-peran dari para tersangka, tadi pihak polisian menyampaikan ini masih terus didalami dengan menggunakan pasal ataupun tindak pindah pencucian uang untuk mengetahui nanti seperti apa aliran-aliran dana ini sehingga dapat diketahui, dapat dibuktikan peran dari masing-masing tersangka dan juga aliran-alirannya ini kemana saja dan digunakan untuk siapa saja. Dan tadi disampaikan juga modus operandi yang digunakan oleh para tersangka ini awalnya ialah memalsukan tanda tangan karena dipercaya oleh almarhumah Ibu Nirina Zubir untuk mengurus PBB ataupun pajak dari sertifikat ataupun aset dan juga tananya karena memang tersangka ini telah dipercaya sekali karena sudah bekerja lama dari tahun 2009 di keluarga Nirina Zubir kemudian muncul niat ataupun tindakan untuk mengambil keuntungan tadi untuk memalsukan surat-surat agar bisa menggunakannya ataupun menjualnya sehingga mendapatkan keuntungan dan kita ketahui ini dirubah juga namanya dari 6 satu dirubah atas nama dari ART itu sendiri Nirika Smita dan limanya ini dirubah atas nama dari suami Nirika Smita ataupun Endrianto dan hasilnya ini bermacam-macam ada yang digadaikan kemudian ada yang digunakan ataupun dijual nilainya bermacam-macam juga tadi dikatakan oleh BPN Kanwil Jakarta Barat mulai dari 1,2 miliar hingga 5 miliar rupiah nah tadi juga selain pihak polisian BPN Jakarta Barat juga menyampaikan proses peralihan ataupun balik nama ini terjadi atau mulai dilakukan pada tahun 2016 hingga tahun 2017 dan nilai dari aset ataupun sertifikat ini bermacam-macam tadi mulai dari 1,2 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah dengan total 17 miliar rupiah dikatakan oleh BPN saat sampai di BPN untuk pengajuan balik nama ini semua berkasnya sudah lengkap semua syarat-syarat semua sudah dipenuhi sehingga ini dinilai memenuhi syarat untuk dilakukan balik nama begitu atau perubahan identitas untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan dari Polda Metro Jaya Tiara Harap kita kembalikan kepada Anda di studio Baik terima kasih Rizky Darman Syah melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya Terima kasih